Nabi Sulaiman itu orang ya Nabi ya Raja Bahkan singgah sananya berdoa Tidak akan ada yang pernah menandingi singgah sana Nabi Sulaiman AS Satu waktu Nabi Sulaiman pergi untuk berdakwah Mengontrol rakyatnya Beliau menggunakan jalan udara Tapi tidak pakai Lion Air Ia perintahkan angin, angin bawa aku ke tempat itu Terbanglah Nabi Sulaiman Kalau ada hujan atau panas Nabi Sulaiman cukup perintahkan burung-burung untuk memayunginya Di bawah sana ada rakyatnya yang melihat Nabi Sulaiman yang hebat itu Keluar dari mulutnya Subhanallah, mahasuci Allah Lalu Allah perintahkan angin-angin bawa kalimat Subhanallah itu ke telinga Sulaiman Nabi Sulaiman sedang ada di atas awan Diterbangkan oleh angin Kemudian dipayungi oleh burung-burung Yang tunduk kepada Nabi Sulaiman atas izin Allah Kalimat Subhanallah itu masuk ke telinga Nabi Sulaiman Seketika Nabi Sulaiman bergetar Bercucuran Keringatnya Kemudian Nabi Sulaiman AS berkata Hei angin, berhentilah Bawa aku kepada orang yang mengucapkan kalimat Subhanallah ini Dibawalah Nabi Sulaiman ke hadapan rakyat jelata tadi Si rakyat itu kaget Aku punya dosa apa ini Nabi Sulaiman yang ada di atas sana tiba-tiba sudah ada di hadapannya Aku salah apa ini Lalu Nabi Sulaiman bertanya Hei pulan, tolong jawab dengan jujur Apakah engkau tadi mengucapkan kalimat Subhanallah? Iya, wahai pulan Seandainya kalimat Subhanallah yang engkau baca Ditimbang dengan singgah sanaku Lebih berat kalimat Subhanallah Makanya Nabi Sulaiman bergetar Mendengar kalimat Subhanallah itu Wahai pulan Seandainya kalimat yang engkau baca Subhanallah Ditimbang dengan singgah sanaku Dan dilipat gandangkan singgah sanaku Masih berat kalimat Subhanallah Ternyata Nabi Sulaiman orang yang zuhud Dia tidak bangga dengan singgah sananya Tidak bangga dengan kekuasaannya Kolbunya hanya membanggakan Allah Subhanallah Itulah orang yang zuhud Dunianya digenggam Jabatannya dijadikan sebagai amanah Kolbunya tidak terdampak negatif Kolbunya tidak gelap dengan itu semua Itulah zuhud selamat menikmati